Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial sederhana mengenai bagaimana cara membuat QR Code di Microsoft Word baik namun sebelum merancangkan video tutorialnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan klik like dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya baik jadi di kesempatan kali ini kita langsung saja ya menuju Microsoft Wordnya disini saya menggunakan MS Word 2019 nah untuk membuat sebuah QR Code silahkan teman-teman pilih menu insert kemudian pilih get add-ins nah disini teman-teman bisa menginstal add-ins atau sejenis plugin nah disini akan tampil library dari office add-ins silahkan teman-teman ketikan QR Code seperti ini untuk pencarian nah maka akan tampil beberapa pilihan QR Code yang bisa teman-teman pakai ya namun disini saya akan memilih yang QR for office ya ini kemudian continue nah maka akan tampil di samping kanan beberapa pengaturan untuk membuat sebuah QR Code nah disini teman-teman bisa membuat sebuah QR Code dari sebuah link website contohnya seperti ini saya akan membuat sebuah link website maka akan tampil tampilan QR Code nya disini juga bisa teman-teman pilih warnanya misal warna biru maka akan tampil warna biru kemudian background nya bisa teman-teman pilih warna lain misalnya warna merah nah maka background nya akan berubah menjadi warna merah namun saya akan kembalikan ke warna putih sebagaimana umumnya QR Code background putih dan kodenya hitam kemudian disini teman-teman bisa pilih error correction yakni disini untuk prosentasi error nya saya akan biarkan untuk medium 15% kemudian size nya teman-teman bisa diperbesar jika dirasa sudah cukup teman-teman bisa langsung klik insert nah maka akan tampil QR Code di halaman lembar kerja MS Word ya jadi caranya cukup mudah baik mungkin itu saja untuk video tutorial yang sangat singkat ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.